hai hai seneng banget sumpah aku bisa siuruh masanya oh my god excited sorry excited gimana kabarnya sehat kan kalian semua kok bisa nonton sehat aku sehat, aku sehat kok aku sehat juga aku sehat aku sehat tetap semangat, oh thank you kamu juga semangat terus oke oke udah lama iya udah eh kok nge-like guys kok nge-like ya nih, kok di hp aku boleh henti ini nge-like gak sih oh my god, oh my god ngelik nge-like oh my god um 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sendirian iya sendirian disini gak ada orang sepi menyempatkan show sebelum bulan sebetulnya biasa baca komen banget sih ayo akuin lagi ayo jangan lupa shalat ya jangan lupa shalat buat yang menaikan ibadah shalat ini ngelak tadi enggak guys aku lagi di sana gak malam minggu ini malam minggu ku bersama kalian malam minggu ku bersama kalian kamu juga iya nanti shalat ini karena lagi showroom jadi nanti habis selesai sampai rumah oke oke gimana rasanya satu MC sama O'Neill serem banget seru aku jarang kan satu MC sama O'Neill kayaknya ini baru pertama kali deh terus tadi waktu waktu lagi MC baru gak gitu ternyata ini pertama kali aku MC baru O'Neill seru banget aku tuh menunggu jokes-jokes dia jokes bapak-bapak jokes raceh O'Neill diliat-liat seneng banget iya seneng aja sih tapi excited seru jokes bapak-bapak iya jokes bapak-bapak sering baca denga baca kok aku sering baca ini banyak itu ya new visitor makasih loh hi new visitor semoga dengan showroom ini kalian bisa lebih kenal aku ya makasih yang udah nonton showroom salam kenal ini visitor baik banget nih thank you wah dapet kastil makasih dari siapa ya pihak dari sini ya dari kastil 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 mana ya kok gak masuk sih kastil kastil dari oh ini dia bayangnya Cishani hi bayangnya Cishani makasih kastilnya semangat nonton di tiktok dan semuanya thank you thank you jangan kesahatan makasih sendiri aja ci iya aku sendirian disini ini aku sendirian baru ngikutin JGT 4D langsung jatuh cinta hehehe makasih ceritain dong gimana kalian ngikutin JGT 4D ini baik banget sumpah new visitor aku seneng banget eh kan udah lama gak cerita-cerita cerita-cerita kali ngomongin apa ya kalian yang mau nanya silahkan bisa tanyain di komen maskernya buka boleh ci gue WJP boleh boleh dibuka ya oke kita buka masker aja ya karena disini gak ada orang dulu ada jago cerita banzai cerita banzai oke cerita banzai cerita banzai apa nih prosesnya nanti kalian tanya ya maksudnya aku cerita harus kalian mancingkan kalian tau ya saya gak bisa cerita aku gak dipancing oke jadi cerita banzai sebenernya aku itu sempet cerita di salah satu artikel di media berita gitu sih aku udah cerita kalo sebenernya banzai ini tuh udah dilatayin dari bulan januari guys terus abis itu ya karena kepotong PTKM kepotong member yang sakit juga terus waktu itu naikkan kasusnya jadi banyak faktor lah yang bikin harus diundur sebenernya kita udah nyicil dari januari itu kita udah nyicil cuman ya gitu setiap latihan selalu lupa lagi lupa lagi jadi ngulang lagi ngulang lagi soalnya kan apa ya ya jarak jarak latihannya tuh agak lama ya bun gitu jadi udah keburuk lupa keburuk ketemuk sama yang lain tapi intensnya sebelum banzai itu kayak 2 mingguan ya kayaknya 2 mingguan itu kita intens dan selama 2 minggu itu seminggu ya seminggu atau 2 minggu sih aku sebenernya gak lupa kita itu belum belajar mana suno soju sama mas binau 2 lagu itu kita belum belajar lama sekali jadi kita langsung ngejar hari itu juga jadi setelah setelah membernya udah pada sembuh terus abis itu udah PPKM level 2 deh kalau gak salah itu kita hari itu langsung dikabarin oke kita latihan nih hari ini dan langsung latihan lagu baru si yang soju itu latihan lagu baru soju berapa ya 2 hari kayaknya kita latihan 2 hari atau sehari ya soju itu kan kita latihan hari kabu soju soju oh soju 2 kali latihan soju 2 kali latihan terus mas binau kayaknya 3 kali atau 4 kali wah dia mas binau tuh aduh mas binau mantap lah itu kayaknya koreoter susah deh DJ Katie kakinya langsung pada merah-merah memar-memar semua kakinya member kasihan karena kan banyak banget ini kan banyak banget mikirakan yang duduk gak banyak sih waktu baik awal aja sebenernya baik satu kan banyak banget tuh yang duduk-duduk terus beatnya tuh cepet banget guys jadi kita waktu pertama kali latihan gue ini lagu apa ini koreo apa nih sensei ini aja bilang guru sensei itu pelatih kita bilang wah ini susah banget ini koreonya susah banget bayangin guys sensei guru seorang profesional aja bilang ini susah banget apa kabar kita ya jadi waktu hari pertama itu kita latihannya cuman sampai bait satu eh sampai iya sampai bait satu sebelum rap biasanya kita sehari itu latihan kalau lagunya gampang bisa satu lagu full kalau gak bisa setengah lagu bisa sampai intang lu ini bener-bener 1 bait doang 1 bait sampai ditanyain kan sama sensei nya Kalian masih kuat ga? Masih kuat ga lanjut Nambah koreo Kita bilang semua Nge-like lagi dong Guys, nge-like lagi Nge-like ga sih? Nge-like ga sih? Guys Kok anehnya disini kok aku diam? Wait, wait, wait Super aneh Super aneh, super aneh Hih, apaan sih ini gimana ya? Panda Gimana nih ya bun? Harus sabar Tunggu 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 Ganti Iya, ganti guys Jadi tadi disini aku kayak nge-like gitu Aku kayak nge-freeze gitu Dapet tower Iya, dapet tower Thank you Thank you Thank you Dari siapa tuh? Dari siapa tuh? Tower Tower Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Vim J Vim J Vim J Kak Vivi Thank you Terima kasih Kak Vivi Vim J Sayang Shani Berhasil Thank you Kak Vivi Love you Oke, kita lanjut Tadi cerita Mas Bino Jadi Mas Bino itu Coral-nya Agak Sedikit Extreme ya bun Bener-bener Baik banget Gerakan yang Kita gak ngira Apalagi kalau NMB-nya itu Versi NMB 4 Dead-nya Katanya ya Aku juga kurang tahu Maaf nih Kalau aku salah Emang lagu Mas Bino itu Send Basu-nya Emang orang-orang yang Dance banget Jago ngedance Gitu kan Ya mungkin saya kayak Dance project-nya Sidi lah Gitu Tapi ya seneng sih Maksudnya Dapet tantangan baru Cuman untuk latihan kita Sedikit sakit Tapi ya akhirnya bisa Lagi waktu hari pertama itu kan Dibulang-ulang dulu kan Ngebaik satu Madanya yang paling sakit Jambut Tapi Ternyata setelah perform Terus banyak Respon bagus Dari kalian Seneng sih liatnya Kayak wah Ternyata usaha kita Sampai gitu Ya bisa terbayarkan Sumpah ya Sonici ini tuh Kayak Deg-degan banget Biasanya member-member kan Kalau Sonici kayak Ngerasa Belum siap kan Aduh nanti deh Sonicinya Nanti deh Dimundul aja Kalau kali ini Baik banget Kita yang ngerasa tuh Udah Cepetan Sonici deh Cepetan Sonici Karena kita udah Latihan dari Januari Dan ngerasa kayak Malah jadi Apa PR gitu loh Ngerasa tuh kayak PR Jadi rasanya Pake cepet selesai aja Terus akhirnya Waktu Sonici kemarin Untungnya aman sih Dan waktu GR Kita juga Waktu itu Gak terlalu banyak Soalnya Udah aman Gitu Jadi Udah aman Waktu GR Waktu latihannya Cuman Jadi agak Gimana Gitu ya Karena kan Numpuk sama kegiatan lain Jadi ya Jadi 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 apa ya Guys ini bukan Siorme yang ngelag otaknya Yang ngelag ini Otak saya yang ngelag ini Tiba-tiba jadi apa ya Gila-gila baca kohben Jadi lupa Mau ngomong apa Yaudah lah ya Lupain aja Ya pokoknya jadi gitu deh Jadi agak Sedikit lebih sibuk aja Tapi untungnya kita bisa Gitu Jadi apa Pro-pro-pro Iya Belakangan lagi sibuk ya Iya Belakangan lagi Banyak kegiatan Tapi ya Sentang sih Sumpah hari ini Aku bener-bener Menyempatkan diri Untuk showroom Seharusnya aku sudah bisa pulang Guys Cuman aku kayak ngerasa Aduh aku lama banget Gak showroom Aku harus showroom Terus kalau di rumah itu Rasanya badannya Udah 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 bawaannya Pengen istirahat kan Kalau sampai rumah itu Udah mandi Udah Beres-beres Bersi-bersi Jadi rasanya tuh Pengen Istirahat Terbahan Aku bukannya gak mau showroom ya guys Maksudnya Maksudnya Bukannya males Gak apa ya Gak proper gitu Aku tuh Kurang Kurang nyaman Misal Aku lagi hektik Nih habis ini Di kegiatan A B C Emang sebenarnya Di sela-sela itu punya waktu Cuman Aku gak bisa gitu Kalau Tiba-tiba Diselipin yang lain Aku gak bisa Eh nolak lagi dong Aneh banget Aneh banget Nolak lagi Sebentar Ini harus gimana ya Ini harus gimana ya Ini harus gimana ya Gimana sih Cuman aku I'm back Hai Maaf ya Dia kayak Kayaknya setiap Perberapa menit Nge-freeze gitu deh Jadi Harus aku keluarin dulu Terus aku On lagi Perasaan aman-aman aja Di hp kalian aman ya Tapi kok di hp aku tuh Kayak nge-freeze gitu loh Komennya juga gak jalan Oke kita lanjut Eh wow 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 Juga kesehatan Makasih Kalian paling suka lagu apa nih Di Special Sadlist Di update sih Kok kalian tau sih Aku belum update showroom Oke siap Mohon maaf Nanti abis ini Saya langsung update Aplikasi showroom Oke Kalian tau dari mana Aku belum update showroom Sadlist Gak heran sih Iya maaf ya bu Mas Binawidi Pada suka mas Binawidi Mas Binawidi sebenarnya Lagunya asik Kalau udah bisa ya Kalau udah bisa ketukannya Kalau udah lancar Itu enak gitu Di glarking Cuma pas belajarnya Waduh Penuh effort Tapi ya itu Salah satu Salah satu Kerjaan gitu Asik kerjaan Kerjaan Pak Reo Iya Pak Reo Full kan Gak lama kan Gak dibawain full Pasti kalian senang A&P Sebelumnya gak pernah dibawain full Ini pertama kali ini A&P Dan aku kaget Kita semua sih kaget Baik duanya Korangnya kayak gitu Kita gak pernah liat kan A&P Yang full Jadi waktu Kita latihnya tuh Merasa Oh ini gerakannya begini Kita kok gak tau Gitu deh Gelasinya sakit apa Gelasinya sakit apa ya Kalian coba Tanya langsung ya Keaneknya Karena Aku tau sih Cuman mungkin Aku tidak berhak buat ngasih tau Karena Itu kan dia yang sakit ya Jadi aku harus minta izin dulu ya Bun Kalau aku mau ngasih tau Jadi kalian tanya aja Sebenernya Bukan hak saya Buat ngasih tau Dia yang sakit apa Atau gimana Biar anaknya sendiri Yang ngasih tau nanti Sakura Eh itu apa Sakura Sakura Mohon Thank you Makasih Kak Pinka Hai Kak Pinka Ya ampun Kangen banget Kakak lagi di Jogja ya Rame-rame sama yang lain Salam ya Buat semuanya Have fun di Jogja Bun Oh my god Sama ada tau Iya guys Tadi aku udah bacain yang tau Kan Atau ada lagi yang kasih tau Oh iya Terus ya Nih ngomongin Ngomong-ngomong tentang gelasi aku Aku jadi inget Oto lagi latihan Kan Kita lakuin Naga Mas Binawa kan Terus Habis itu Bloking aku kan memang Di situ-situ aja Aku bener-bener sama sekali Gak pindah blocking Kalau kalian perhatikan Bloking aku Di situ aja Terus Kalo aku cek Blokingnya itu Kaget Aku gak pindah-pindah ya Kok aku di situ-situ aja Tapi Jujur di sisi lain Aku seneng banget guys Kok gak pindah Kayak di saat Di saat member lah itu Pada pindah-pindahan Aku diem aja di situ Kayak Hahahaha Aku liat-liat Karena kan emang Koreonya ngesuslah Koreonya cepet Terus Ribet kan Extreme juga Terus member-member itu Pada pindah-pindah Aku gak pindah Disitu-situ aja Menyukur satu lagu Disitu Gak baju Gak mundur Gak tekanan Gini Semua itu lucu banget Terus kayak Memer-memer itu Pada ngomong Ih Ci Shani Enak banget Enak banget Gitu katanya Ci kok gak pindah sih Katanya gitu Setiap Setiap mereka lagi Latihan gitu ya Misal gini Misal waktu lagi Pindah dari sini Kesini Pasti ada aja Member yang ada Dan aku ke belakang Ngeliat lagi Ngeliat ke aku Gitu maksudnya Fanny itu sering banget Setiap lagi latihan Kayak Dia ngajak aku gitu loh Bener-bener ya Katanya gitu Fanny suka ngomong Ih bener-bener Ci Shani Enak banget Terus aku kayak cuman Eh semangat ya Semangat ya Aku gitu Terus ribet ya Terus Yang gracia ini Yang gracia Kan baik dua nih Baik dua Nah 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 Itu kan Itu emang Agak ribet ya Blockingnya Cuman Di kertas blockingnya Di pdfnya gitu Aku emang disitu doang nih Aku gak ikut kanan Aku gak ikut kiri Aku gak ikut depan Gitu kan Terus yang kanan kiri Udah diajarin nih Sama sensei Aku diem aja kan Ngeliatin kanan kiri Nih Kok aku belum diajarin Apa-apa Yang kanan udah jalan Yang kiri udah jalan Terus habis itu Waktu aku lagi liat-liat Gini kan Wah ini aku ngikut Yang mana ya Aku ngapain ya Terus aku liat-liat Aku liat ke arah sana Nih Ada Shani ya gak sih Di sebelah sana Dia ketawain aku Guys Kayak Hahaha Cishani Gitu ya Kayak aku gak pindah-pindah Dia ngajak aku Yo Hahaha Cishani Gitu ya Aku bener-bener Kayak gini Aku bingung kan Ini aku harus ngapain Lepas Gitu ya Gitu ya Nge-lag lagi Di aku Bentar ya Aduh Aduh Nah Oke Ya gitu loh guys Ceritanya Jadi selama latihan Mas Bino itu Member kayak banyak yang Jail gitu loh Ngejek 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 Lucu gitu Ini Cishani Enak banget Katanya gitu Iya enak banget Cishani Hahaha Dalam hati aku Alhamdulillah Saya senang Ngesiasi itu Paling kocak Karena aku bener-bener kayak Bengong gitu loh Aku bengong Aku yang ngapain ya Ngapain ya Terus Gracia lagi ngeliatin aku Waktu aku bengong Gracia ngeliatin aku Waktu aku ngeliatin Gracia Dia ketawa Nge Hahaha Cishani Sebab aku kayak Ngebuya temen Woy Aku ngebuya temen Yang kanan pada ke kanan Yang kiri pada ke kiri Terus aku di tengah-tengah Sendiri Kayak Lah Ngeada temen nih Dia ketawa Resul banget Nah itu tadi dapet apa sih Lucu banget Sakura ya Sakura Sakura Bungkus Ciki Hai bungkus Ciki Thank you Siapa nih bungkus Ciki Ciki Baru ya Thank you Thank you Makasih Apa ganti nama Makasih ya Tapi Kocak Iya guys Kocak baru tuh Bener-bener Shania Gracia Tapi gak Gracia doang Saya member-member Mas Binel tuh Menurut saya Sangat berkesan Sekali Eh nge-like ya Nge-like ya Nge-like ya Nge-like Eh nge-like lagi dong Nge-like ya Eh kok beli koceng udah Sebentar ya guys Aman Oke aman Disini Nge-like Tadi ada yang komen Christy kemarin jatoh Iya guys Tapi itu Jatoh karena memang Stagenya licin Jadi Waktu acara Apa sih kemarin Yang The Greatest Show itu Kan ada yang Ada yang magic kan Ada yang sulap Nah aku gak tau Kita gak tau Mungkin itu ada Ada oli nya gitu Ada oli Atau minyak Atau apa Gak tau Waktu dia lagi Waktu pesulapnya lagi Atraksi Yaudah Serta tau Di stage itu Masih ada Masih ada Sisanya Jadi emang licin Stagenya tuh Emang kemarin Agak licin Setelah itu Iya Jadi mungkin Kepleset sih Kasiannya Ini Ini aneh banget Cowor Tawor Iya guys Dari siapa Astaga Mau jatoh Dari siapa Dari siapa Tawor Tawor Dari siapa Kok gak jadi aku Guys Boleh ya Oh iya Nge-like lagi Aman Aman Oke Kalian mau tanya apa lagi guys Kalau nanti Nanti ada disini Yang gak bisa Baca komen Juga Has Pale Kisah Kang Kisah Bentar ya, kok Lebaran dimana? Lebaran, aku pengen pulang sih Tapi aku gak tau, aku pengen Tergantung, lihat jadwalnya Bentar lagi puasa, iya bentar lagi puasa Ini buat yang puasa Kalian paling suka menu buka puasanya apa? Takjilnya apa? Sumpah ya di Jakarta tuh ada gak sih tempat Kayak yang jualan takjil tapi banyak gitu loh Jadi tuh kalau di Jogja tuh ada kayak Tempat bukan Bukan yang di pinggir jalan gitu Tapi biasanya panjang Mejanya tuh kayak panjang banget Terus banyak banget pilihan-pilihannya Nah kalau di sini, di Jakarta Aku tuh selalu nemunya ya Gorengan lagi, gorengan lagi gitu Aku kan kurang suka gorengan ya Jadi aku bingung banget Kalau di sini buka puasanya pakai apa Kalau di Jogja tuh aku selalu ikut mamah Sarai-sarai, cari tanjil gitu Bener-bener seru sih Menunya banyak Cunggirannya banyak Terus kayak esnya banyak Yang manis-manisnya banyak Kalau di sini Gorengan lagi Terus Biji saruk lagi Bungur sum-sum lagi Ayo, bosan Ngelek ya bun Ngelek gak sih? Kok agak amin? Oke, berarti jaringannya di sini Agak Jelek Kolak, iya kolak enak Terus Es teh Aku tuh suka banget Bukan es teh Teh anet Kalau buka puasa minumnya pasti dahan Spill tanggal 31 Oh iya guys Jadi tanggal 31 itu akan ada Special Performance A video Kalian jangan lupa Lampanya Special pokoknya Aku suka banget Yang kali ini tuh bener-bener Wow, beda Aduh, jadi gak sabar Iya Apa aja gak sabar Si Shani punya kakak Punya Aku punya kakak Cowok Yang nanya tadi New Visitor Guys Ci, ayo bahas Bahas apa? Pemember gak, Ci? Kita lihat nanti ya Tanggal 31 Kalian curhat-curhatan Boleh Yang mau curhat Ini Sekalian Pasasi Konsul Ya Turhat dong Ma Ya Dozo Silahkan Mongo Let's go Hari ini ulang tahun Happy birthday Happy birthday Ulang tahun Oh, ini edisi Kamar Shani Edisi Showroom ya Ini kamar Shani Edisi Penonton Showroom Oke Let's go Ayo Kamar Shani Edisi Penonton Showroom Dia mau Ditanyakan Apa Geli Apa Geli Apa Geli Ini aku lagi baca-baca Badan gak pada sakit? Gak aman Kayak gini-gini aja dikit Kalian udah yang suka bunyiin kuku gak? Eh kuku Apa ini namanya? Jari Kayak gini Aku suka Gini lo gak kalian? Kertek-kertek Iya kertek-kertek Bulan Ramadhan ada event apa aja? Jujur belum tau guys Belum gak tau Nanti diliat keadanya ya Iya dia mau tanya pak nih Berkembangan Gen 10 menurut aku gimana? Menurut Shani maksudnya? Menurut aku sebenernya Gen 10 tuh punya punya bakat punya apa ya punya sesuatu yang bisa diasah gitu cuman sesuatunya apa mungkin karena masih baru jadi belum begitu keliatan tapi kalo dari waktu diajak ngobrol waktu diajak briefing terus dari kemarin gara-gara kamar Shani aku tuh jadi ngerti kayak wah ternyata mereka seunik ini gitu aku tuh baru ngeh gitu tapi ya emang mungkin karena keterbatasan apa ya keterbatasan pandemi gitu mereka mungkin jadi agak terbatas sebenernya agak disayangkan aja sih tapi bukan disayangkan ke merekanya ya merekanya mah bisa bagus cuman ya kita mau nyalahin siapa gitu kondisinya lagi kayak gini susah tapi mereka punya bakat yang oke sih bisa sih jadi cuman harus harus dikasih tau lebih banyak aja gitu karena kan mereka masih baru banget ya gitu mungkin ada yang masih buta ada yang taunya cuma sedikit ada yang taunya banyak jadi harus tetap dikasih tau kan untungnya mereka juga ada manajer gen 10 kan gen 10 aja jadi ya kalo misalnya aku lagi gak bisa karena kan kadang gimana ya kalo emang lagi banyak kerjata lagi sibuk tuh ya gitu ya emang harus bisa ganti bagi-bagi waktu tapi tenang guys aku tetap memperhatikan mereka cuman gen 10 sebenarnya pelawak mereka tuh unik-unik tau kepribadiannya perhatiin aku doang iiiih aku mah selalu memperhatikan semua orang tapi kelihatannya 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 aja mungkin kayak cuek cuman kadang aku suka memperhatikan perhatiin perhatiin gen 10 kan ini sama siapa mungkin karena masih baru ya jadi aku belum deket yang deket banget tapi ya deket gitu tapi kan belum di tahap yang deket banget sampai cerita-cerita hal pribadi gitu tapi aku deket sama semua guys aku memang harus deket sama semua jadi aku gak bisa milih sih sebenernya aku gak bisa milih dan gak mau deket sama satu dua orang tapi ya aku mau deket sama semua gitu sih hafal nama mereka hafal dong udah boleh hafal hafal mau deket sama aku gak? mau 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 yuk deket siapa yang mau deket sama aku? angkat tangan siapa yang mau deket sama aku? angkat tangan siapa yang mau deket sama aku? lucu banget sih kalian tuh mau mau aja gitu lucu aku sifat kita sama masa sih? tapi ya guys aku tuh malah lebih seneng kalau aku kenal bukan kenal ya berteman eh enggak aku berteman sama siapa aja lebih seneng ketemu kalau sama orang yang sifatnya beda sama aku bentar ya guys ini disini ngelek lagi oke 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 udah Muka aku lewat Pusing Ci, enggak guys Enggak pusing kok, menang saja Libra cocok nggak sama Aquarius? Cocok tau Tapi aku nggak tau ya Aku tuh antara percaya dan nggak percaya Dengan Zodiac ya Tapi yang bagus-bagus ya, aku aminin aja Aku pernah baca, katanya Libra tuh cocok sama Aquarius Gemini Apalagi ya Ci, cara kurus gimana? Cara kurus gimana? Cara kurus gimana? Dari sebentar Ini kok ngelak terus ya di aku Dari Dari I'm back here Guys, usually aku belum makan Jadi Mari kita ambil Sendok dulu Cuci tangan sana aja deh Belum ada sendok Tidak Dari Tidak 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 langsung terdiam saya kita mau ambil sendok, tapi mau cuci tangan dulu hai aduh gelap ya bun eh? oh hai Selin hahaha aku disini tadi aku denger kamu ada sayang ini gitu enci enci hahaha Selin ngomong tishani tishani jadi aku keluar lagi let's go guys saya mau cuci tangan dulu oke ini agak gelap ya cuci tangan disini sepi sekali gak ada orang bener-bener sepi ini dan ambil encieri apabil menyelamat yang bener-bener jang yang bener-bener saya hai 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 ngeligge ngeligong di pembina saya Hai apa yang pake sumpit tapi ya Pak ada sumpit di sini aku lebih suka pakai sumpit kayu tapi enggak ada sumpit kayu jadi pakai sumpitnya aja oke ini kita balik lagi jadi bentar lagi pasti dipastikan agak sedikit ngelig ya born karena kita pindah tempat lagi enggak ada sumpit nah oke sebentar ya aku mau aduh mau ambil pencerangan tetapi udah ceritakan gimana ya hai 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 oke Hai aku mau makan aku mau makan dulu tapi ada boxnya jadi aku tahu di bawah hai 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 kau nangis guys itu bukan adis aku 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 pakai tisu soalnya kayak belak gitu loh makannya menyenyakkan hai 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 selamat makan thank you kalian sudah makan kalian sudah mungkin banget kok nasinya pedus makanya ini kayak chicken mungkin chicken katsu atau apa ya gak tau ini makanan pertama kali alias aku belum makan tapi udah ngomong eh ngomong tutorial pakai sumpit oke berarti kalian ada yang udah ngerti ya jadi ini cara pakai sumpit ada dua gini ya ini aku pindah ini ini ya tutorial pakai sumpit ini kan ada dua gini guys yang satu itu kalian taruh di jari manis gini sebenernya bisa manis atau jari tengah sih kalau aku biasanya yang tengah gini taruh di sini satu yang satunya itu buat megang ini nah jadi kayak gini keliatan gak sih ini satunya kayak gini ini pegang kayak gini eh kok aneh eh 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 nah gini eh kok aneh gimana dong oh gini 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 ini keliatan gak nah gini susah ya harus dibari hehehe bisa di jari tengah atau di jari manis kalau di jari manis gini kalau di jari tengah susah ini ya gitu ya guys tutorial memegang sumpit lanjut makan dulu ya makan dulu ya makan dulu makan dulu makan dulu ya makan apa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati coba kita pakai mayo ya saya tahu emang sebenarnya aku tidak suka sih kita coba saja selamat menikmati 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 tiba-tiba keluar gitu keluar sendiri aplikasinya so sorry Terima kasih. 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 ya nanti aja nanti makan lagi sekarang aku mau makan manis-manis aduh-aduh sayur lo dihabisin gak aku gak makan sayur ini dia tadaaa taps kita suka sayur dia aku suka sayur dia dia Saya nggak enak Betul, menurut aku Pijain Nggak dikemat gitu Saya nggak enak Terima kasih telah menonton. 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 Guys, oh iya betul aku kan udah 8 tahun ya di JKT Selama 8 tahun Selama 8 tahun, Gen 3 aku dan kalian juga Teguk tangannya mana? Teguk tangannya mana? Kita ngomongin gini kali ya JKT Asli Dia kan udah ngomongin banzai Tengah orang ngomongin 8 tahun dinyigit Ini agak yang 10 hari dulu Agak unggih ya ini show pertama Setelah kemarin 8 tahun Cuma 8 tahun guys Peluk-peluk luar Cuma 8 tahun Kita keren Kita keren dia Kita keren dia Tanya-tanya dong Sampai tua Sampai tua aku di JKT Sampai nenek Nenek Momen yang paling gak kesan Duh aku gak bisa miri satu Astaga Astaga Nanti lagi kita makan Tengah 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 Sampai Tengah 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 yang sulit tentang apa nih selama 8 tahun perjalanan kalian ngikutin aku dari tahun berapa ya? coba dong komen aku kepo sih, kayak dari tahun berapa ya kalian kenal aku? tau aku 2015 nih ya, 2014, 2019 tahun ini 2019 katanya 20, ah 20 saya baru tahun ini 2022, wow 2022, 2020 2018 ada yang dari 2014 gak dari awal aku masuk? ada yang dari awal? tahun 2022 wow, semakasih ya aku sumpah Zuzuli kalau dipikir-pikir aku gak menyangka ya aku bisa selama ini DJ Katie dan bisa sampai di titik ini ini bukan apa-apa ya ini cuma sekedar cerita sharing aja karena 8 tahun dulu tuh target aku tuh di DJ Katie tuh ada 2 maksudnya untuk untuk lulus dari DJ Katie ya ini karena udah lewat nih aku udah melewati 2 target ini jadi gak apa-apa aku ceritain jadi sebenarnya target pertama aku waktu awal-awal masuk DJ Katie tuh waktu aku oh salah ini cuma cerita ya guys ini aku baca komen dulu deh aku baca komen dulu deh ini daripada takut overthinking ini kode gak kode ini bukan kode kok kode sih kenapa apa-apa dikira kode kan cuma cerita doang jangan overthinkingnya oke tidak boleh karena aku sekedar sharing saja kan aku DJ Katie sampe nenek tadi kan kalian sudah mendengar jadi ya gini ya ngumpulin 8 tahun jadi awal aku masuk DJ Katie tuh ada 2 target buat lulus pertama umur 20 tahun jadi waktu itu aku masuk DJ Katie umur 15 target pertama aku tuh 5 tahun disini sampe umur 20 terus setelah itu banyak banget pengalaman pengalaman terus kesempatan karena waktu itu jadi center suasain kyo kan aku mikir wah gak bisa nih aku kalau tiba-tiba harus keluar kayak gitu harus berat karena aku pikir kayak masih ada yang harus dijalani gitu kan umur 20 mudah banget mudah tapi kan aku DJ Katie dari umur 15 jadi kan udah 5 tahun gitu aku udah 5 tahun terus habis itu yang kedua target aku setelah 20 tahun kelewat nih target aku tuh kan corup aja tidak memperbolehkan saya mau bicarakan ini memang dikasih tau lagi apa enggak nih aku mengikut kalian ini aku gak bermaksud kode ya aku gak bermaksud apa-apa guys ini cuma sekedar cerita mohon di garis bawahi aku cuma sekedar cerita aku tidak bermaksud untuk kode dan semacam ya karena ini kan ngomongin 8 tahun oke jadi pertama target aku itu 20 tahun terus yang kedua waktu aku mau skripsi tadinya target aku karena aku pikir aku mau skripsi dan aku pengen lebih fokus skripsi setelah dijalani ternyata aku bisa menjalankan dua-duanya gitu aku bisa skripsi bahkan sembari magang sembari jeketi jadi yaudah gitu aku jalannya semuanya ternyata bisa karena dulu tuh aku mikir kayak aku pengen fokus kuliah gitu aku pengen fokus skripsi karena dulu tuh aku tuh sempat kepikiran aku pengen lanjut S2 kan sebetulnya cuman sepertinya buat saat ini tidak bisa yaudah setelah melewati masa-masa saya skripsi dengan magang ya dengan jeketi tuh udah suatu hal yang gak terbayangkan aja sih cuman ya ternyata seru seru buat dijalani waktu itu emang lagi semangat-semangatnya buat kuliah buat pendidikan tuh aku lagi seneng gitu sekarang gak tau ya semoga nanti dapat motivasi lagi buat pendidikannya lebih lagi sekarang punya target gak? wah target sih sebenarnya ada ya target hidup ya target hidup mohon digarisbawahi dan ada juga beberapa hal yang di jeketi 48 belum aku dapatkan gitu jadi jangan berpikir kalau aku udah 8 tahun masa animal udah punya semua udah gini gak guys masih ada beberapa hal yang belum aku dapatin juga nikah nikah oke ngulik oke ini udah gak ngulik lagi seperti biasa tadi tiba-tiba aplikasinya enggak close jisiannya jurusan apa? ilmu komunikasi ada target ambil S2 waktu itu ada waktu itu yang waktu lagi pengen mendalami penjidikan itu ada cuman untuk saat ini mungkin masih ada sih sebenarnya dalam hati cuman gak se-se- gak se-pengen dulu dan belum se-semangat dulu gitu cuman gak tau ya nanti ke depannya kayak itu bisa dinomor berapakan lah gak tau nanti tiba-tiba dia naik lagi gitu aku punya motivasi lagi skripe-nya susah gak, Ci? susah-susah gampang sih susah tapi aku enjoy ngejalaninya jadi ya menurut aku bisa lah bisa lah aku enjoy guys mumpah aku seneng terus sesuai mood ya, Ci? harus menikmati iya harus menikmati betul banget termotivasi buat masuk ilmu komunikasi karena, Ci? kenapa? karena aku, guys karena kuliah itu adalah jalan kalian sendiri pilihan kalian sendiri jadi jangan ngikutin ilmu komunikasi karena aku ya tapi ikutin passion dan diri kalian gitu ikutin apa yang kalian mau ikutin apa mimpi kalian tapi kalau emang mungkin yang mau tanya tentang ilmu komunikasi bisa tanya aku cuman jangan terpaksa karena aku jangan karena aku ilkom kalian jadi pengen ilkom gak gitu ya aku gak mau kalian jadi gitu aku mau tutup kalian harus masuk jurusan yang kalian pengen dan kalian mau dan kalian enjoy ngejalaninya baik buat diri kalian sekarang dan ke depannya nanti ilkom susah susah-susah gampang sih sebenarnya guys menurut aku banyak semua jurusan itu ya sebenarnya susah-susah gampang ya ada sisi susahnya tapi kalau emang suka bisa cici karena pinter jadi gampang semua orang pinter semua orang pinter semua orang gak ada yang gak pinter cuman memang kadang tingkat kepintarannya beda-beda dan tergantung dari gimana kita ngasah kepintarannya itu tapi kan kita sama-sama dilahirkan punya otak bisa berpikir bisa ngapa-ngapain sekolah juga pelajarannya sama materinya sama ya semua pinter semua pinter kamu juga pinter jangan pernah ngerasa diri kamu bodoh atau kurang gimana aku juga gak pinter-pinter itu lah guys otaknya sering nge-lag aku semua orang kayak gitu gak sih kayak ya realisis aja lah namanya juga manusia ya bun kalau on terus juga capek otaknya nge-lag-nge-lag dikit mah gak apa-apa pasal jangan nge-lag bulu kalau nge-lag bulu bahaya dan jangan nge-lag gimmick ya nge-lag bohong-bongan wah itu jangan supaya kalian kalau nge-lag gimmick nge-lag bohong-bongan nanti lama-lama nge-lag bener-lain jujur jangan ya guys habis skripsi hilangnya apa aku tuh habis skripsi rapsodi guys jadi aku emang waktu itu gak ada gak ada waktu banget aku waktu itu emang hectic banget hectic habis skripsi aku tuh kan itu lagi selesai thank you waktu aku lagi skripsi ini buat kalian yang belum tau ya aku lagi selesai thank you waktu itu jadi habis skripsi itu aku aku inget banget aku ngumpulin skripsi ini tuh saking saking waktu itu saking hecticnya tuh aku sampe inget tau tanggal-tanggal ya jadi waktu itu tanggal 15 itu aku ngumpulin skripsi tanggal 18 17 aku tuh shooting every rapsodi gitu terus abis itu aku harusnya sidang tuh kalau gak salah tanggal 25 26 desember cuman dimundurin jadinya januari januari tanggal 10 nah waktu waktu lagi apa waktu aku belum dapet fix tanggal sidangnya itu aku harus ke jepang kan buat yang kok aku tagasem aku jadi perwakilan jkt jadi disaat itulah kayak takut sih aku takut karena belum dapet jadwal sidang belum dapet jadwal sidang dari kampus juga belum jelas ini jadinya sidangnya akhir tahun atau januari aku tuh gak gak tenang gak tenang banget sumpah waktu aku ke jepang eh gak sebelum ke jepang sebelum ke jepang tuh aku mikil aduh bagaimana nih kalau dibaku perangkat terus aku dapet jadwal sidang gitu eh ternyata waktu kayak hamil berapa ya hamil satu hamil dua aku ke jepang itu sebelum ke jepang dikasih tau ternyata aku sidangnya januari tanggal 10 oh dide tapi di jepang juga gak bisa tenang ya bun walaupun sebenernya di jepang yang waktu aku terakhir itu yang waktu ke NHK eh kok NHK sih eh bener sih NHK kok aku tagasem itu tuh menurut aku perjalanan di jepang yang menurut aku paling menyenangkan paling banyak bisa jalan-jalan paling banyak bisa libur walaupun aku sendiri cuman aku seneng lah di hari-hari itu aku bener-bener bisa lebih banyak jalan-jalan daripada kerjanya gitu biasanya kan lebih banyak kerja jalan-jalannya cuman ya nyuri-nyuri waktu cuman kalau yang kemarin itu bener-bener yaudah aku lebih banyak buat jalan-jalan tapi tetap tidak tenang besti karena belum sidang terus nyaman nyampe 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 sana nyampe jepang yaudah terus aja kepikiran tuh aku sampe bawah skripsi aku guys di juri aku sampe bawah skripsi aku ke jepang aku bawah skripsi aku terus aku pulang ke indonesia tetap lagi baca-baca karena aku takut lupa aku tuh mending tipe orang itu mending misal aku udah membeli skripsi nih yaudah misalnya dia langsung sidang aku tuh mending gitu biar otaknya tuh masih fresh ilmunya tuh ilmu materi dan semuanya tuh aku masih inget nah iya oke iya jadi waktu itu kan ke skip berapa minggu jadi kayak aku udah gak gak panas gitu loh otaknya istilahnya udah gak udah gak terlalu inget lagi waktu itu aku ada syuting Alpsaudi gitu kan latihan Alpsaudi latihan menanti juga recording menanti satu pejepang aku latihan ini jadi kayak numpuk aja oke skripsi udah bye tapi kalau diinget-inget saya belum sidang nih tapi serius 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 bang nah terus waktu aku dikasih tau aku sidang tanggal 10 berapa hari sebelumnya dikasih tau lah schedule jeng-jeng perform Rapsaudi tanggal 10 gitu pertama kali di Indosiar itu pertama kali Rapsaudi ditampilin di TV di Indosiar dan yang bikin deg-degannya lagi jam sidang aku mundur ngaret sumpah kenapa ya hidup saya tuh kadang kocak gitu lucu jam sidangnya mundur jadi aku gak tenang banget di hari itu habis sidang aku cuma foto-foto bentar sama temen-temen langsung deh ke studio Indosiar harusnya aku tuh eh kok GR sih harusnya aku tuh sidang jam 3 jam 2 bahkan jam 2 atau jam 3 gitu perform Rapsaudi kan malam jam 7 atau jam 8 dimundur guys aku jadi jam 4 kalau salah jam 4 atau jam jam 4 kayaknya jam 4 senang jantung iya senang jantung zumba senang jantung kayak astaga yang satu belum selesai kenapa ada lagi tiba-tiba tapi seru itu menurut aku adalah perjalanan tersebut selama aku di JKT sejauh ini masa-masa itu masa-masa kuliah dan oh kaget kaget Selim maaf guys ini spoiler spoiler aku sama Selim iya orang yang tau halo 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 udah selesai jokongnya belum ada dua orang yang belum oh belum daten belum daten Mbak Selim Mbak Selim Mbak Selim jadi orang Jawa aja biar Mbak Selim mau boleh Selim lucu banget lucu oh masih nunggu lagi masih oke nanti mau naik lagi jadi kok disini suruh astaga dari ternyata orang ke sini tadi kalau gitu bareng lah sama aku iya tadi aku kok itu dulu bener nah baru kesini kamu 3 sesi hari ini 2 oh 2 sesi 2 sesi semangat Gek iya makasih bener 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 sami-sami Mbak Selim semangat Gek dua orang lagi tapi udah jam segini jadi berapa ya itu celuanan Pak Gek Gek hati-hati Mbak Selim Gek Mbak Selim hahaha Selim tuh lucu banget lucu banget iya Mbak Selim lagi belajar bahasa Jawa kayaknya Mbak Selim jadi inspirasi baca Jawa dengan Jawa oke eh sekarang udah jam berapa ya aku harus pulang nih guys makasih ya buat showroom hari ini aku harus pulang ini sudah agak malam so aku harus pulang aku harus pulang makasih ya semua aku temen-temenin aku showroom hari ini makasih makasih Bungkus Ciki thank you Bungkus Ciki terimakasih Kak Pinka juga thank you banget makasih Kak Pinka Bayam Eci Shani thank you makasih Bayam ada Pinje sayang Shani Garcia makasih ini Pipil makasih ini Pipi Dian Hadi makasih Siani makasih Igi makasih Pauzi si belum hantu makasih Guguma makasih Kakak Mila thank you maaf maaf kok mau maaf terimakasih Kaseta Cicani makasih Alciagia makasih Elzana makasih Noval makasih Aldan makasih Muka makasih Manusia Sambat Cani makasih channel ya sinyal disini memang kadang agak bagus kadang jelek ya ada Bin Bin makasih Bin Bin tuh kok maaf lagi dia disini ya makasih Bin Bin Citra makasih pernah berjuang makasih Adik Coko Parva thank you ada RWN Billy thank you Kania thank you ada Suhar Guishima makasih Natasha Anila makasih Dika Dika aja thank you makasih buat semuanya yang udah menyempatkan buat nonton show aku hari ini dadah nanti kalau ada kesempatan lagi aku show lagi bye see you jaga kesehatan ya semuanya jangan sampai sakit jangan lupa vitaminnya jangan lupa air putih jangan lupa makan jangan lupa istirahat jangan terlalu memaksakan diri ya jangan terlalu banyak stress oke luar Speed selamat menikmati